Ya pemirsa anda sebaiknya harus berhati-hati saat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Baru-baru ini angin kencang menerjang kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi sejak minggu siang hingga selasa sore. Dan bencana angin kencang ini menerbangkan sejumlah atap rumah warga bahkan satu rumah roboh. Ya inilah terjangan angin kencang yang melanda kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi. Jadi terjangan angin kencang tak hanya sehari saja melainkan selama tiga hari mulai minggu siang hingga selasa sore kemarin. Terjangan ini mengakibatkan tiga atap rumah dan satu atap kafe terbang dan hancur berantakan. Atap kafe yang terbang dan menutup badan jalan membuat arus selalu lintas mengalami kemacetan. Warga mengaku baru kali ini merasakan bencana angin kencang yang memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Walau tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BMKG setempat memprediksi bencana angin kencang ini akan terjadi beberapa hari ke depan. BMKG juga menghimbau agar warga berhati-hati dan tidak berlindung di bawah bangunan dan pohon yang mudah roboh. Terima kasih telah menonton!